Seorang perempuan mantan agen koran warga desa Panggih Kabupaten Mojokerto sukses berterna kambing. Sementara seorang polisi dari Pidijaya Aceh sukses merupcuan jutaan rupiah per bulan dari hasil budidaya ikan rele. Dengan rawa dan peluk kasih sayang, Mika Aryanita, warga desa Panggih Mojokerto, Jawa Timur ini menyapa kambing-kambingnya sambil memberi makan pagi. Satu persatu hewan ternak itu pun disapa Mika dengan sangat akrab. Iya, ibu empat anak ini menamakan setiap kambing dan domba yang dirawatnya sejak bayi. Di antaranya ada yang dipakai ciki, cimot, lontang, gingkong, bayi lemas, hingga do bersaudara babi satu dan babi dua. Mika Aryanita adalah mantan agen koran di kota Mojokerto yang beralih memelihara kambing dan tinggal di desa. Ia banting setir jadi peternak kambing lantaran pelanggan koran berkurang drastis seiring perkembangan teknologi ponsel. Usaha yang dirintis sejak tahun 2017 lalu ini dimulai dengan menjual rumahnya. Bersama suaminya Hadi, ia akhirnya membangun rumah sederhana di desa Panggih, kecamatan Trawulan, dan membuat kandang kambing di belakang rumahnya. Hingga akhirnya Mika sukses memiliki 100 kambing. Mika pun kemudian turut mengajak warga di sekitar tempat tinggalnya untuk membentuk kelompok peternak. Oh ya, kalau pandemi itu kayaknya untuk peternakan itu tidak ada imbas. Jadi, apa ya, omset sudah semakin besar. Yang imbasnya itu hanya ini, masalah delivery. Jadi saya percaya gitu untuk memilih kambing di Bumbi Ke ini. Terus kandangnya juga setiap hari dibersihkan. Seorang anggota polisi Resort Pidijaya, Brika Bejau Tomo, sukses menaup cuan jutaan rupiah per bulan dari hasil membudidaya ikan lele melalui pemenihan dan konsumsi ke warung-warung di Pidijaya Aceh. Selain budidaya untuk konsumsi ke pasar dan warung-warung, Bejau juga mampu melakukan perkawinan indik ikan lele betina dengan pejantan sehingga benih lele terus bertambah. Saya di Aceh, bibit ikan lele selalu didatangkan dari luar daerah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan di Aceh, saya bekerjasama dengan DKP mencoba untuk pemecahan sendiri di Pidijaya. Saat ini, Bejau memiliki 33 induk lele betina dan 23 lele pejantan yang siap melahirkan jenis bibit unggul. Satu ekor lele betina menghasilkan 30 ribu benih. Total dalam sekali perkawinan, Bejau menghasilkan 990 ribu benih ikan lele unggul. Dari jumlah tersebut, hanya 100 ribu benih yang diberi daya untuk konsumsi. Sisanya dijual dalam bentuk benih. Dalam satu bulan, Bejau mendapat omset 5 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia